Sejumlah merek ikan sarden kemasan kaleng yang diduga mengandung parasit cacing masih dijual bebas di sejumlah pasar tradisional seperti di Pasar Kosambi, Bandung. Pedagang pun meminta ganti rugi kepada pemerintah jika badan pengawas obat dan makanan menarik barang tersebut. Dugaan kandungan parasit cacing di ikan sarden kemasan kaleng baru-baru ini ditemukan di sejumlah wilayah Indonesia. Namun saat ini ikan sarden kemasan kaleng masih dijual bebas di pasar tradisional Kosambi, Kota Bandung. Berbagai merek ikan sarden dalam kemasan kaleng masih dipajang di sejumlah kios di pasar Kosambi, Bandung. Seorang pedagang menilai saat ini ikan sarden kemasan kaleng tidak laku dijual karena isu parasit cacing dan penarikan dari badan pengawas obat dan makanan atau Bepom di sejumlah wilayah tanah air sehingga para pembeli pun takut. Namun di pasar Kosambi belum ada petugas Balai Besar POM atau petugas di Pemkot Bandung yang menarik ikan sarden tersebut. Jika ditarik, para pedagang meminta ganti rugi karena produk ikan tersebut telah dibeli dan tidak laku. POM mau ditarik silahkan, tapi jangan merugikan pedagang harus diganti karena ini ada tak pabriknya. Pak Ji ini merugikan berapa Pak Ji kira-kira? Ya banyak, enggak laku sama sekali. Udah ada di TV badan POM katanya mengandung cacing memang sudah mati mengakibatkan nanti enggak tahu penyakit apa. Sebagai pengganti ikan sarden kemasan, sejumlah warga pun beralih membeli ikan bandeng yang dijual segar di pasaran. Para pedagang berharap pemerintah memberikan ganti rugi jika produk ikan sarden kemasan resmi ditarik.